Desa Pengidam Desa Pengidam Desa Pengidam Yang ada di restorasi tersebut ialah seperti bibit mangga, jempedak, durian, dan lain-lainnya. Selain itu, restorasi tersebut bisa diambil seumur hidup secara gratis. Dan lahan tersebut bisa menjadi hak pakai petani. Jadi mereka diberi bibit dan menanamnya sendiri. Ketika jangka berbuah, yaitu sekitar 5-10 tahun, maka mereka dapat menjualnya dan membaginya dengan para pengelola seperti datuk, kepala pemuda, dan lainnya yang terlibat atas tim-tim yang telah mereka bentuk. Jadi dapat diambil hasilnya dengan secara percuma dan saling menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Restorasi ini seringkali dikunjungi oleh para mahasiswa pecinta alam yang sangat mencintai alam dan sering menginap atau camping di sana. Acaranya yang sering dilakukan ketika sore hari, mereka akan datang sampai mereka akan menginap membuat api unggun dan begitu lainnya. Kemudian paginya mereka akan langsung melakukan penanaman yang dikawal dan tetap bersama perangkat desa atau perangkat tim restorasi tersebut. Dan para pemuda dan para pengelola, para pengelola dan datuk setempat sangat mengapresiasi karena adanya kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh para mahasiswa dari Yayang Langsa dan Universitas Samudera. Karena mereka sering ke sana dan tempat ditawarkan sangat indah, jadi mereka sangat betah di sana dan sangat nyaman karena sangat asri dan sangat sejuk ketika di sana. Jadi, kalau kita tidak menjaga alam kita, maka siapa lagi? Ketika alam itu hancur, maka datanglah bencana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, saya selaku tim desa pengidam dari pengabdian PPWKM Jidik 2, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.